Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali kembali Dapur Ita berbagi video berbagi resep tentang ini ya masakan sederhana dan simple mudah-mudahan ada manfaatnya ya ini aku lagi makan lalapan daun singkong bersama dengan sambal kacang ini enak banget ya ketika makan bisa ditambahkan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon seperti ini ini akan menambah kenikmatannya ya dan ini langsung saja kita mau bikin tutorial cara bikin sambal kacangnya ya yang enak dan juga tahan lama bagaimana cara masaknya yuk semasak sendiri lebih enak nah ini dia seperti dalam video sudah terlihat ada daun singkong ada kacang goreng ada air asam jawa bawang merah dan juga ada cabe merah ya ini tidak di belakang ada garam gula pasir dan juga ada saus tiram nah lanjut ini aku mau memotong ke bawang daun bawang merahnya ya bawang merahnya akan aku potong nah ini dipotong atau diiri seperti ini kita sisihkan dulu nanti buat dibikin bawang gorengnya ya untuk topping diatasnya biar berharum ini untuk cabe merahnya dan juga cabe rawit aku campurkan ya tadinya mau aku potong tapi lebih baik pakai gunting biar tidak kotor ke dalam talenannya ya ini aku lanjut aja memotong dengan gunting cabe cabe merah dan ini ada cabe rawit dicampur seperti ini dan bagian ujungnya dan bagian yang jeleknya dibuang ya untuk kacang tanah gorengnya secukupnya dimasukkan ke dalam blender kecil ini ya atau chopper kalau ada kurang lebih segenggam ya ditambahkan air ya tidak pakai minyak lagi ya langsung di blender seperti ini nah ini dia udah selesai kacang tanah gorengnya di blender dengan air jadi seperti ini seperti ini kental ya bagus banget tidak terlalu lembut ya ini untuk bawang gorengnya aku pakai minyak kira-kira cukup untuk menggoreng sambalnya ya jadi tidak aku sisihkan lagi nah ini dia biar tidak terbuang minyaknya disisihkan sebagian bawang merahnya sebagian dicampurkan dengan tadi kacang yang sudah di blender terlihat kacangnya tidak terlalu lembut ya ini segini jangan terlalu lembut karena ini bukan saus ya ini adalah sambal kacang jadi teksturnya agak kasar enak banget di lidah harunnya juga tercium ya nah ini pas banget minyaknya digoreng seperti ini nah sampai tidak berair ya air bekas memblendernya nanti dimasukkan setelah ini kita tercium cabai merahnya harum terus kacang tanahnya juga ini dia ini udah agak menyusut airnya seperti ini keluar minyaknya baru kita tambahkan air bekas blenderan tadi ya jadi ini berguna semuanya tuh kental banget ini sudah terlihat enak banget ya sampai mendidih ini kita mau tambahkan garam garamnya satu sendok dulu ya nanti mau kita tambahkan kalau sesuai selera ya ini ada gula pasir untuk gula pasir aku tambahkan lebih banyak ya ini kecap manis atau saus tiram juga boleh diaduk seperti ini pelan-pelan nah ini teksturnya terlihat ya tidak terlalu lembut juga tidak terlalu kasar ini pas banget seperti ini loh ya ini enak banget tambahkan dengan air asam jawa ya dua biji tadi direndam dengan air panas nah terus airnya dimasukkan ke sini nih ya nah ini setelah di koreksi rasanya garamnya kita tambah lagi satu sendok kecil tadi ya jadi jumlahnya dua sendok bagus banget udah kental nih seperti ini kalau untuk api yang besar diangkat ya teplonnya seperti ini tuh diaduk seperti ini enak banget ya udah diboleh dimatikan kopi kompornya tuh ya teksturnya udah cantik banget dan kita lanjut ini daun singkong yang dikeluarkan dari freezer ya yang diprozen itu keluar airnya diperas dulu seperti ini dibiarkan jadi aku tidak merebus lagi sudah mateng ya seperti ini sudah cukup ya nah ini jadi banyak ya satu bulatan itu jadi banyak banget ini satu piring gede tuh ini ini unboxing review yang daun singkong frozen ya Nah ada airnya dibuang ini udah boleh dimakan tadi kita tambahkan sambal kacangnya yang cantik banget ini udah pas teksturnya kita tambahkan bawang goreng ya diatasnya waduh ini udah enak banget ini aku tambahkan jeruk nipis atau lemon tapi ini jeruk nipisnya udah berwarna seperti lemon ya di pinggirnya seperti ini wah ini udah enak banget cantik banget ini boleh dicoba di rumah ya jadi cocoknya daun singkong itu dengan sambal kacang seperti ini enak banget loh recommended banget ini dicocok kalau seperti ini Masya Allah enak banget buat kalau siang-siang itu ya di dengan kerupu kalau makan dengan goreng ikan asin enak banget ya terima kasih yang selalu mendukung Dapur Ita terima kasih yang sudah like comment dan subscribe jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya biar Dapur Ita setiap seminggu dua kali atau tiga kali ya diusahakan upload video terbaru dari Dapur Ita terima kasih sekali lagi yang sudah menonton sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba ya dan ini bisa dijadikan stok sambal kacangnya tahan lama ya tidak basi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh